Polisi bersama petugas balai konservasi sumber daya alam, BKSDA, gagalkan perdagangan satwa lindung. Polisi amankan seekor lutung Jawa yang akan dijual melalui media sosial. Seekor lutung Jawa berusia 2,5 tahun ini sejatinya akan dijual dengan harga 400 ribu rupiah. Beruntung, polisi bisa menggagalkan perdagangan satwa lindung tersebut dan menangkap pelakunya. Sejumlah barang bukti pun disita, diantaranya dokumen transaksi yang sebelumnya dilakukan secara online. Yang bersangkutan melaksanakan perdagangan, jual beli satwa yang dilindungi ini sudah lama teridentifikasi oleh BKSDA maupun Repores Jember, sehingga pada saat kami melakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan transaksi, sehingga kami melaksanakan penangkapan kepada yang bersangkutan pada saat melaksanakan transaksi. Populasi lutung Jawa di Jember diakui BKSDA memang masih besar, karena itulah satwa lindung rawan diburu dan diperjual belikan. Memang di Jember masih tergolong populasinya masih banyak di kawasan hutan. Beberapa kali kita lakukan operasi sejenis ini yang diperdagangkan juga, jenis lutung Jawa juga. Pelaku dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara, lutung Jawa dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA wilayah 3 Jember untuk direhabilitasi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.